Usaha itu sebetulnya enak Pak, ya nggak ada yang ngatur, yang ini cuma gimana kita ngatur waktu sendiri, sama istirahat juga kita cukup. Ini bisa ngelayanin untuk acara arisan, arisan keluarga, terus caranya gimana Pak, kalau kita mau pesan ya, dengan aneka varian ini, minimal berapa hari sebelumnya? Amin satu bisa Pak, Amin satu bisa ya, nanti bisa diantar ya, bisa diantar dengan minimal order 20 bungkus. Assalamualaikum, ini jualan nasi kepal ya, ada berapa varian ini Pak? Ada varian Pak, ini bisa disebutin apa aja ini variannya? Ini rasa oncom lecah, oncom? Mungkin bisa dibuka, boleh dicoba. Ini oncom ya, oncom lecah. Oncom, terus, ini ada ayam kecap, ini ayam kecap, terus, ini ayam pedas ya Pak? Ini ayam pedas. Iya udah, tinggal sedikit ya Pak. Tinggal sedikit. Ini teri kacang balado Pak. Ini teri kacang balado. Oke. Ini tongkol kemangi Pak. Ini tongkol kemangi. Terus. Ini jamurnya udah mulai, udah tinggal. Ini yang habis apa ini? Jamur Pak, tumis jamur. Oh, tumis jamur. Iya. Satu lagi apa ini? Satu lagi, ini ada tumis cumi Pak. Ini ada tumis cumi juga ya? Iya. Ini ada tujuh varian ya, Bang Fiat ya? Iya, betul. Ini dijual berapa nih Pak? Ini harganya tujuh ribu Pak. Harganya tujuh ribu semua? Ini untuk yang oncom sama jamurnya dia enam ribu Pak. Ini saya lihat ada yang harga enam ribu ya? Iya. Ada yang harga enam ribu. Yang enam ribu yang apa nih Pak? Ini oncom mercon sama tumis jamur Pak. Oncom mercon sama tumis jamur. Ini yang harga enam ribu. Selebihnya harga tujuh ribu. Terus dari sekian pembeli ini yang paling suka yang ngerasa apa nih Pak? Dia bestsellernya biasanya ayam pedas sama tumis cuminya nih Pak. Ayam pedas sama tumis cumi. Ada nggak di sini apa namanya tongkol kemangi ada nggak? Ada Pak. Oh boleh. Saya bikinin tongkol kemangi sama yang ayam kecap. Siap. Oh jadi ini nasi dulu ya? Nasi dulu. Prosesnya. Iya. Jadi memang takarnya segini Pak? Iya Pak. Setelah ini prosesnya baru masukin lauknya Pak. Ini lauk tongkolnya Pak. Ini tongkol kemangi. Iya. Jadi cukup segini satu porsi ya? Cukup. Baru ditambahi lagi nasi. Nasi lagi Pak. Oke. Praktis ini ya? Praktis Pak. Tinggal hap. Biar kenceng Pak. Biar padat ini ya? Iya. Jadi kan konsepnya kita kayak makan burger gitu. Tidak. Itu lah. Tidak. Tak mungkin. Tidak. 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 Ini dikasih label ini Maksudnya Pak Iya Pak Disini kan ada varian ya Pak Nanti tinggal kita Centang Centang aja Pak Supaya gak salah Siap Tunggu ruang ya Pak Oke Jadi gak salah ya Kalau ada yang beli dari Sekian varian ini Ada tandanya semua ya Satu lagi ya Ayam kecap ya Ayam kecap siap Oke Ini pedas gak nih Pak Enggak Pak Kalau ini untuk yang ayam kecap itu Jadi buat anak kecil ramah ya Buat anak kecil Biasanya Mintanya ayam kecap Kalau kepengen varian yang pedas Yang ngerasa apa itu Dio Paling pedas tuh Onco Pak Onco Mercon Onco Mercon Iya Itu kelihatan Itu yang paling varian pedas ya Iya betul Pedasnya beda dari yang lain dia Pak Tapi ini pakai sindok gak Pak Enggak Pak Oh ini langsung Iya Pak Jadi Ini nasi kepal ini Sedinis kayak nasi cokot gitu ya Betul Pak Cuman beda nama aja dia Beda nama aja Oke Tadi ayam kecap Ayam kecap Ini usaha disini berapa lama nih Pak Kurang lebih lima bulan Ini kalau jualan dari jam berapa nih Pak Saya mulai dari jam 6 sampai jam 9 Kalau saya lihat tadi informasinya online juga ya Iya Online juga mungkin karena sekarang udah gak online Jualan ini nasi kepal ya Terus ini selama lima bulan ini konsumen gimana nih Bang Fiat? Alhamdulillah Pak Alhamdulillah banyak yang kenal Terus pengetahuan dari Bang Fiat ini yang pernah langganan disini Mungkin beli sekali dua kali Rata-rata mereka balik lagi gak? Balik lagi Pak? Rata-rata balik lagi Biasanya kalau balik lagi Pasti rasanya gak soh Terus ini Bang Fiat ini dijual 7 ribu ada yang 6 ribu Gak rugi nih Bang? Iya kalau buat dibilang rugi sih enggak ya Pak Masih ada Masih ada lebihan ya Yang penting usahanya lancar aja ya Lancar aja dulu Pak Tapi jualannya pagi aja ini? Pagi aja Pak Pagi aja setiap hari? Setiap hari Pak Ada liburnya gak ini? Enggak ada Pak Jadi jualan terus nih? Jualan terus Pak Oh jualan terus Tapi khusus di pagi hari aja ya? Khusus di pagi hari Pak Kalau boleh tau nih Bang Ini kan sudah lima bulan Supaya nanti bisa menginspirasi Buat pemirsa yang lain Yang kepingin usaha Jenis nasi depal ini Kira-kira nih Bang Ini dalam sehari ini Sudah lima bulan ini Bisa sampai berapa porsi nih Bang? Saya kalau dihitung porsi Kurang lebih ya 40 porsi ya Pak 40 porsi ya Dari 7 varian itu tadi ya Terus rata-rata dari varian tadi Yang disukai konsumen Yang merasa apa itu Pak? Itu ayam suri pedas sama tumis cumi itu Usaha itu sebetulnya enak Pak Ya gak ada yang ngatur Yang ini Cuman gimana kita ngatur waktu sendiri Sama istirahat juga kita cukup Terus ini ngomong-ngomong dari tadi 7 varian tadi itu Masak sendiri Masak sendiri Pak? Masak sendiri cuma luar biasa ini ya Terus ini Kan tadinya backgroundnya ya Bukan urusan masak-memasak ya Tiba-tiba terus jualan seperti ini Ini dapat resep-resep Cara bisa Rasanya enak seperti ini Dari siapa ini Bang? Memang saya hobi Pak Oh hobi ya? Hobi masak ya? Hobi masak ya? Jadi sebelum jualan memang hobi masak ya? Memang hobi masak ya? Oke Bang Fiat Semoga Usaha Nasi Kepal Yang ada di Terminal Jati Jajar Kok tadi Pak Usahanya makin maju Makin lancar Makin berkah Dan pelanggannya juga Makin banyak Demikian dari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh